Oke, selamat siang Ini sesekali merekam, merekod Apa ya, gak tau lah namanya Jadi, beberapa waktu yang lalu Beberapa jam yang lalu, jam 10an tadi Sekarang jam 1 Saya dihubungi sama teman saya melalui Ya intinya itu penipuan lah Intinya itu penipuan Dan teman saya memang sudah Ngasih Tahu kalau nomornya, bukan nomornya sih Akan ada penipu yang Menyamar prison to be him Singkat cerita Kata teman saya Ada temannya yang sudah, temannya yang lain Sudah ketipu sampai puluhan juta Lima puluhan lebih katanya Kasian juga sebenarnya Terus Tahu-tahu nomor yang nelpon sudah nanti nama lagi Teman saya yang satunya lagi Nah, saya iseng kan Bukan iseng sih Mencoba mencari solusi ini di web Mencari pengaduan Nomor penipuan Nah, saya adalah dibawa oleh Google ke layanannya Kominfo nih Wah, cakep lewannya nih BRTI Saya nggak tahu apa artinya BRTI Tapi situsnya di HTTPS Maaf Layanan.cominfo.go.id Nah, ayo laporkan gangguan telekomunikasi kepada kami Mari kita berantas Uh, luar biasa nih Tulisannya nih Ini Penyalah gunaan jasa telekomunikasi Berupa panggilan atau pesawat yang bersifat mengganggu Atau tidak digendaki Yang diindikasikan penipuan Penipuannya huruf gede nih Wah, ini cakep Berarti kan harus lapornya di sini nih Oke Kita coba Nih, alurnya nih Satu Pelanggan yang menerima panggilan atau pesan Nah, saya kan tadi Disebut lapor Diminta untuk merekam atau memfoto capture Udah siap Capternya udah ada Serta nomor telepon Blah, blah, blah Terus pelapor membuka Laman layanan.com.go.id Sudah Maaf Patuk Masak Nah, terus Yang ketiga Pelapor diminta untuk mengisi daftar isi Isian berupa identitas Yaitu nama Alamat, email, dan nomor Telepon seluler Pelapor diminta untuk memilih pengaduan Pada kolom pengaduan Dan Atau informasi Kemudian menulis Yang duanya Setelah itu pelapor Mengklik mulai chat Nah, ini Saya dari tadi Nyari tombol itu Nggak tembol Tombol untuk mengisi daftar isian nih 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 Nggak ada kan daftar isian Nih Di sini Nggak ada sama sekali nih Oke lah ya Karena halamannya Nggak ada nih Ini halamannya Cuman Paralax Kayak sini Nih Mungkin kalau ada yang lihat Tapi saya nggak lihat Bisa dikasih tahu Oke Langsung aja Coba kan Buka live chat Oke Karena Kita langsung aja Mulai chat kan Karena nggak ada tombol daftar isian nih Oh Mungkin gini ya Biar jelas nih Paling dulu nih Halaman utamanya nih Nah, halaman utamanya kan disini nih Terus Paduan PRT Oke Balik yang tadi kan Nggak ada nih Oke, sekarang buka live chat Nah, ini dia Tombol live chatnya Nggak bisa di klik Bos Oke Mantap jiwa Mantap jiwa Tapi disini Nge-chat nih Oke Kita klik Nah, emang tadi waktu Ngisi pertama Suruh ngisi nama Sama email Tapi nggak disuruh Masukin Nomor Handphone Tapi ya itu Udah dari tadi juga Saya nge-chat ini Tidak ada balasan Yang berarti Aduh Indonesia Gimana Ini kominfo Wah Tidak pernah serius Coba buka pakai Google Chrome Ya Saya belum pernah nanya Pak Ini tadi Kebetulan Oke Disini juga Pasti nggak ada Tombol ini Tombol Tombol Apa itu Tombol Isi Formulirnya Itu Terus Coba Live chat Tiko Di Google Chrome Juga nggak bisa Aduh Aduh Kominfo Kominfo Negara ini Gimana sih Nggak Pernah serius Mengatasi Masalah-masalah Fundamental Yang udah Sering terjadi Puluhan tahun Dari jaman Tahun berapa Itu penimuan SMS Mau-mau minta Pusat Halo Kominfo Gimana nih Kasian Kasian orang-orang Warga nih Kasian rakyat Kasian bangsa Ini yang ketipu Mulu Yang ketipu Semoga nggak semua Tipu Pasti nggak semua Tupu Banyak Masyarakat yang pinter Masih lebih pinter Kominfo Ikut-ikutan Nipu Buka live chat Aduh Mana ini Saya juga bingung Mau kritik saran Kemana bos Ini Disclaimer Saya sekedar Kritik aja Ini Video Bukan Menjelek-jelek Karena Tapi kan Kenyataan Terusnya Jelas Ini gamblang Cuman Gak bisa dipakai Kalau bicara istirahat Kalau Bukan Berjauh Yang mana Pula Kalau Siang Siang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa